Halo BD Geres! Masa jabatan Jokowi yang tak lama lagi, berbagai proyek yang direncanakan akan diburu secepatnya, termasuk proyek dari Presiden sebelum-sebelumnya, bahkan ada salah satu proyek yang lama mandek dapat terselesaikan di tangan Pak Jokowi. Ini bukan cerita kerangan sebagai pencitraan, tapi ini adalah fakta. Mau tahu seperti apa proyek itu? Mari kita bongkar! Ya, proyek sistem penyediaan air minum atau SPAM di Umbulan, kini telah rampung sejak tahun 2021 kemarin. Penantian panjang para masyarakat di sekitar Umbulan, akhirnya terjawab dengan pemutaran tuas katup air dan penanda tanganan prasasti oleh Presiden Jokowi Dodo di Pasuruan. Jokowi juga turut didampingi beberapa menteri dan pejabat lainnya, seperti Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono dan Gubernur Jawa Timur Khofifa Inder Parawansa. Dengan mengucap bismillahirrohmanirrohim, saya resmikan SPAM Umbulan di Kabupaten Pasuruan. Proyek yang sangat dibutuhkan masyarakat ini memang kerap disoroti media karena tak menemui titik terang kapan akan selesai. Nah, asal kamu tahu aja nih, Bedi Keres, kalau proyek SPAM Umbulan sudah direncanakan sejak era Presiden Soeharto, lebih tepatnya pada tahun 1973. Dan proyek ini kembali dirancang sejak tahun 2010 serta dilakukan prad kualifikasi ulang di tahun 2011. Tapi lagi-lagi, di masa pemerintahan SBY, proyek SPAM Umbulan hanya sekedar rancangan. Jadi proyek yang lama mandek ini sudah 44 tahun terbengkalai sebelum Jokowi bergerak mengerjakannya pada tahun 2017 lalu. Ya, memang benar proyek SPAM Umbulan telah lama direncanakan. Tapi untuk proses konstruksinya, ternyata SPAM Umbulan mulai dikerah pada zaman pemerintah Hindia Belanda atau masih di zaman kolonial pada tahun 1917 silam. Berarti kalau kita pikir-pikir, proyek SPAM Umbulan memakan waktu satu abad lebih, baru disatralisasi. Harusnya kita patut mengapresiasi Pak Jokowi atas kinerjanya SPAM Umbulan dapat dibangun dan akan bermanfaat bagi jutaan masyarakat Jawa Timur. Well, hadirnya SPAM Umbulan ini, sangat diharapkan Jokowi bisa berguna bagi rakyatnya. Utamanya rakyat dari kelas bawah dapat merasakan air minum yang keadaannya sudah benar-benar bersih. Kenapa Pak Jokowi berkata seperti ini? Karena proyek SPAM Umbulan telah menelan biaya yang tak sedikit, yaitu sekitar 2,05 triliun rupiah. Apalagi dana sebanyak itu tak berasal dari APBN sendiri. Melainkan ada beberapa pihak yang ikut andil dalam pembiayaan SPAM Umbulan. Proyek ini merupakan salah satu PSN atau Proyek Strategi Nasional melalui skema kerjasama pemerintah dan badan usaha. Jadi sumber biaya pembangunan proyek ini berasal dari PT. Meta Aidea Tirta Unggulan yang merupakan konsorsium PT. Medko Gas Indonesia dan PT. Bangun Cipta Kontraktor yang terdiri dari badan usaha senilai Rp1,232 triliun dan VGF dari Kementerian Keuangan sebanyak Rp818 miliar. Proyek yang jaraknya 17 km dari kota Pasuruan ini nantinya akan dimanfaatkan masyarakat untuk langsung dikonsumsi maupun mengairi sawah. Air yang sudah bersih ini kedepannya bakal memenuhi pasokan air minum tetangga dengan jumlah 1,3 juta jiwa melalui pipa sambungan. Jokowi juga menyampaikan kalau SPAM Umbulan memiliki kapasitas sebesar 4.000 liter per detik. Namun realisasinya saat ini baru 900 liter per detik saja karena proyek ini baru berjalan 20% saja makanya Pak Jokowi menegaskan kepada wali kota dan bupati yang teraliri SPAM Umbulan harus segera menyelesaikan pipa utama sampai masuk ke pipa rumah tangga. Karena jangan sampai proyek air minum ini terkendala di pipa sambungan. Bisa-bisa SPAM Umbulan tak berguna dan banyak masyarakat yang menutup mana janji air bersih. Wah, begitu perhatian kan Pak Jokowi ini? Nah, cuma itu saja. SPAM Umbulan ditargetkan akan mengaliri 5 PDAM di Provinsi Jawa Timur seperti PDAF Kota Surabaya, Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, Kabupaten Sidoardyo, dan Kabupaten Kresik. Dan dengan jangkauan SPAM Umbulan yang luas, maka pihak pengelola harus mengoperasikan pipa transmisi sepanjang 93 km yang melewati 16 titik pasokan dengan 320 ribu sambungan pipa rumah. Agar air dengan kualitas terbaik ini bisa langsung ke dapur rumah, ditargetkan proyek SPAM Umbulan akan 100% rampung pada tahun 2023 mendata. Skema yang digunakan dalam memperkipat proses konstruksi SPAM Umbulan dari awal hingga sekarang adalah Bill Operate Transport atau Boat dengan masa konseksi selama 25 tahun yang meliputi pekerjaan desain, konstruksi, operasi, pemeliharaan, pembiayaan, serana pengelolaan, dan jaringan transmisi. Bahkannya Pak Jokowi tak main-main dengan SPAM Umbulan. Selain proyek ini sudah lama, proses konstruksinya juga bertahap dan persoalan biaya datang dari kerjasama, tapi kabar baik datang dari Menteri PUPR yang juga turut menganggarkan Rp461 miliar untuk mendukung proyek pembangunannya itu dari anggaran pendapatan belanja negara. Dan anggaran sebanyak Rp461 miliar ini akan diprioritaskan ke pembangunan jaringan distribusi utama sampai dengan Reserver of Tei, pembangunan instalasi pengelolaan air dari Kali Rejuso dengan kapasitas 300 liter per detik, hingga izin penampatan pipa pada jalan tol yaitu di ruas Pasuruan Gempol, Gempol Pandan, Surabaya Gempol, Surabaya Mujukerto, dan Surabaya Kresik. Hadirnya spam umbulan sangat membantu warga Jawa Timur, khususnya 5 PDAM tadi. Airkeru dan tak bersih yang sebelumnya menjadi permasalahan sebagian masyarakat, kini tak ada lagi. Ya, bagi masyarakat yang ingin memakai spam umbulan, hanya dikenakan tarif Rp5.000 per meter kubik saja, sangat murah dan menjangkau semua kalangan masyarakat. Tidak cuman itu saja, Presiden Jokowi berkata bahwa adanya spam umbulan diharapkan akan menghadirkan spam yang lain, agar masyarakat di daerah lain juga bisa merasakan air bersih dari pemerintah. Rencananya PDKRES, air bersih dari spam umbulan akan disalurkan ke sebagian wilayah Jawa Timur, sesuai peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang percepatan pembangunan di kawasan Bromo, Bangkalan, Mujukerto, Lamongan, dan daerah lainnya. Wah, kayak PDKRES yang tinggal di Jawa Timur, akan kebahagiaan air bersih dari Pak Jokowi. Gimana menurut kamu?